Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di Youtube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Shalom, kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami-istri yang sehat dan rohani. Kami memohon maaf atas perubahan jam tayang, karena kita baru saja mendengarkan apa Len? Kita baru saja mendengarkan kebaktian kebangunan rohani ini, Dian. Tadi kita sudah disegarkan dengan seminar kesehatan, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Rumah Sakit Advent Uni Indonesia bagian Barat. Oke, tapi pemirsa jangan kemana-mana, karena saat ini topiknya sangat menarik. Biasanya kita membahas suami-istri dalam rumah tangga, tapi saat ini khusus untuk orang muda nih. Iya, benar sekali. Karena ini topiknya dari minggu lalu ternyata banyak sekali para pemirsa kita yang sangat antusias. Karena topiknya sangat cocok ya untuk anak muda. Judulnya itu adalah hukum berpacaran. Ini bagian yang kedua ya. Bagian kedua. Karena kemarin itu hukum berpacaran, terus kita lihat antusias anak-anak muda nih banyak nih. Karena kan mereka akan menemukan atau mencari pasangan. Melalui hidup, melalui pasaran dulu ya. Iya, benar. Nah, jadi kita harus mengingatkan kepada para pemirsa nih ya, Dian. Kalau mereka punya pertanyaan, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Bisa di Facebook, ataupun di Youtube. Dan juga di call center ada nomornya tertera di layar kaca Anda. Benar sekali, nah Dian, sebelum kita mendengarkan langsung nih materi pada malam hari ini, ada satu ayat yang ingin saya bacakan. Dan ayat ini mungkin bisa jadi ayat tema kita ya untuk pelajaran kita, materi kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa buka di dalam kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, untuk memulai program ini, saya pimpin dalam doanya. Bapak kami yang bertambah di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami akan membahas topik yang sangat menarik. Engkau memberkati Narasumber, Pendeta Jonathan Kuntaraf, dan Ibu yang akan memberikan nasehat dan juga materi. Biarlah materi ini dapat tersampaikan kepada pemirsa dan itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunin dosa kamu itu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mencap syukur. Amin. Amin. Nah, Dian, gak perlu berlama-lama lagi ya. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, selamat malam Pendeta dan Mem. Shalom. Apa kabar Indonesia? Salam dari North Carolina. Baik, puji Tuhan. Pendeta bagaimana kabarnya? Sehat? Wah, kami masih sehat, puji Tuhan. Lihat bahagia ya dari layar kaca. Semakin bersemangat menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, Pendeta silakan waktu dan tempat untuk membagikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Sebagai mana telah diketahui bahwa kita akan membahas tentang hukum berpacaran. Rupanya untuk berpacaran perlu hukum. Ya, the laws of dating. Ya, sebab ternyata banyak sekali orang yang sesuka-sukanya saja dalam masa pacaran. Dan apa yang terjadi adalah satu rumah tangga yang berantakan. Nah, kita telah bahas ayatnya tadi dalam kejadian 2.24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ada steps, langkah-langkah tertentu. Langkah ya, jadi siap tinggalkan orang tua, baru bersatu dalam suatu pernikahan yang resmi, kemudian baru menjadi satu daging. Jangan terbalik. Ya, satu daging dulu. Lalu masih tinggal sama orang tua, masih minta-minta uang dari orang tua, waduh persoalan tidak pernah kunjung habis. Nah, untuk itu makanya kita perlu hukum berpacaran. Nah, kita telah pelajari 5 hukum berpacaran pada minggu yang lalu. Apa saja itu? Ya, kalau tidak mudah dan menyenangkan, putuskan. Kadang-kadang kita lihatkan orang yang berpacaran itu, aduh bertengkar-tengkar terus, berkelai-kelai terus. Jadi bukan tidak menyenangkan lagi. Tidak menyenangkan lagi, tapi karena malu, aduh sudah orang tahu kita sudah berpacaran, sudahlah nantilah akan berubah. Tidak. Kalau tidak menyenangkan, putuskan saja. Dan berpacaran hanya dengan orang yang ada pertimbangkan untuk menikah, bukan hanya untuk main-main saja. Dan bila pacar Anda mempunyai atau menggunakan adiksi, alkohol, narkotika, obat-obatan telarang, apa saja, putuskan. Putuskan. Sebab adiksi itu bukanlah suatu perkara yang mudah diatasi. Dan kalau Anda mau teruskan, maka Anda akan mengalami entah copot gigi, ditampeleng, diabuse, dan sebagainya. Karena dia addicted, dan dia tidak peduli akan Anda. Dia pedulikan lebih akan apa yang memberikan adiksi kepadanya. Bila pacar Anda menggunakan kekerasan fisik, seks, atau verbal, putuskan. Ada yang katakan Anda. Tidak bisa ditoleransi itu seolah kekerasan. Ada yang bilang, oh dia mungkin karena lagi kerja keras di kantor. Tidak sama sekali. Sudah biasa ringan tangan waktu pacaran. Nah, nanti waktu sudah menikah, sudah berumat tangga, juga main pukul-pukul. Oke. Sebelum pacaran ketahui berapa jauh itu terlalu jauh. Kita sudah bahas dengan panjang lebar. Mengenai langkah-langkah. Sekarang kita masuk saja ke hukum pacaran yang ke-6. Apa itu? Kalau salah satu harus diselamatkan, diperbaiki, atau dirobah, putuskan saja. Bukan kerjaan Anda untuk menyelamatkan. Habis energi Anda untuk menyelamatkan orang ini. Kalau mau untuk menarik jiwa, bagus. Tetapi kalau untuk menjadikan pacar, kemudian ternyata teman sembur hidup, Anda harus berhati-hati. Kenapa? Banyak kadang-kadang pengantar perempuan saat mereka mau menikah itu, apa yang mereka pikirkan? Hanya tiga perkara mungkin. Oh, oke. Bagaimana mau jalan. Jalur perlaminan. Jalur perlaminan. Bagaimana pakai bajunya bagus bagaimana. Mesbah pernikahan itu bagaimana. Pengantar laki-lakinya yang ganteng. Tetapi sampai di situ saja. Sesudah itu, nanti dia, saya akan koreksi hidupnya. Saya akan ubah dia. Itu satu pikiran yang salah. Dan apa yang terjadi? Peringatan. Adalah satu kesalahan untuk berpikir, Anda dapat mengubah pasangan Anda setelah menikah. Itu satu kesalahan. Kenapa? Jangan coba mengubah pacar Anda. Karena perubahan itu tidak mudah. Tidak. Jadi melihat pasangan Anda perlu diperbaiki, Anda mau memperbaiki dia, maka berarti Anda memiliki hubungan yang bermasalah. Jadi misalnya dia terlibat dalam menarkoba. Oh, nanti setelah menikah akan beres. Itu adalah satu perkara yang akan menjadi satu beban untuk Anda. Untuk seumur hidup. Untuk seumur hidup. Orang yang sudah Anda tahu dia selalu minum dengan alkohol, nanti akan berubah. Ya, mungkin. Kami dapatkan banyak sekali omelan ataupun keluhan daripada para istri yang suaminya selalu main alkohol dan olosop. Sudah biasa main alkohol, minum alkohol, apa yang terjadi? Main pukul, main tendang, dan sebagainya. Sampai babak belur. Sampai akhirnya pelecehan. Sampai jadi biru-biru mukanya. Malahan ada yang copot dia punya gigi. Malahan kalau Anda tidak percaya, Anda lihat saja berapa banyak obsesi hati yang telah kita presentasikan. Banyak sekali pertanyaan bagaimana suami saya yang sudah mabuk-mabuk selalu begini. Ini karena waktu pacaran, pikir dia akan bisa robah. Tidak ada magic di dalam perkawinan. Jadi, baik kembali. Ini bisa terjadi misalnya kalau pasangan Anda mempunyai kecanduan narkoba. Hingga dia mempunyai nilai diri yang rendah. Kalau Anda mau mengubah dia, maka Anda akan mengalami masalah. Sebab dia selalu mempunyai perasaan rendah diri. Dan olosop dia rendah diri, dia tunjukkan apa? Kuasa. Dengan tangannya. Kekerasan dan sebagainya. Itu berbahaya. Jadi, Anda harus lihat lampu merah. Apa itu lampu merah yang terjadi yang Anda harus berhati-hati? Karena sering sekali orang berpacaran. Karena dia ditegur. Dia bilang, ah kalau putus saya akan bunuh diri. Wah, dalam hatinya. Wah, kalau saya bunuh diri. Wah, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Nonsense. Nggak pernah dia akan bunuh diri. Itu hanya gertak-gertakan saja. Inilah pungpera. Kemudian, saya tidak tahu apa yang akan terjadi bila kita putus. Jadi, Anda harus berhati-hati. Oleh sebab ternyata Bapaknya mempunyai suatu kelemahan-kelemahan tertentu. Dalam keadaan demikian. Kadang-kadang orang kata, oh baiklah nanti saya akan ubah dia. Ya, padahal akhirnya itu menjadi satu beban sumber hidup. Ada yang katakan, saya tidak mau hidup lagi kalau kita putus. Wah, jadi dia bilang, aduh aku berasa bersalah. Kami masih teringat waktu di Singapura. Waktu kami dengarkan teman kami punya anak. Bunuh diri. Wah, eks pacarnya bilang, aduh saya barangkali bersalah. Jangan merasakan bersalah. Orang yang bunuh diri itu adalah persoalan dia sendiri. Kalau dia putus asa, mungkin dia ada perasaan-perasaan-perasaan sendiri. Dan kita tidak bisa mengobalkan orang. Ingatlah, kalau kita mesti pacaran dengan tujuan untuk mengobalkan orang. Forget it. Kita tidak pernah akan bisa. Anda akan gagal. Anda bisa mungkin bersyukur bisa menyelamatkan seseorang. Namun bayangkan untuk seumur hidup, Anda hanya akan menyelamatkan orang tersebut. Jadi, terus-terusan. Jadi, kalau terjadi suatu perubahan, biarlah dibuat perubahan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebelum Anda membuat sebuah komitmen. Jadi, itulah cara Anda menolong. Misalnya, seorang yang punya masalah dengan alkohol. Dia mungkin harus melalui apa yang disebut AA. Alkohol Anonymous. Jadi, ditolong sampai dia sudah berubah dan sebagainya. Kalau itu semua sudah clear, baru Anda mulai berpacaran. Kalau tidak, ya jangan. Jangan. Pikirkan energi dalam fisik, mental, emosi, spiritual yang harus dikuras. Agar orang tersebut harus hidup. Jadi, kita terus-terus-terus. Bayangkan kalau orang itu sudah misalnya mabuk-mabuk. Besoknya nggak bisa masuk kerja. Kita berusaha untuk enable dia. Kita bilang, oh dia lagi sakit. Jadi, makin menjadi dia, makin ini. Sebab itulah masalah. Kebetulan, Catherine banyak sekali berbicara mengenai masalah youth alive. Untuk menolong orang muda. Supaya jangan terlibat di dalam masalah narkoba dan sebagainya. Baik. Kalau orang itu selalu mengancam untuk bunuh diri. Maka dia menggunakan ancaman untuk manipulasi Anda. Sebab umumnya ancaman bunuh diri itu tidak pernah terjadi. Masa dia mau bunuh diri. Hanya supaya gertak-gertak. Hanya menggertak saja. Itu tidak pernah terjadi. Supaya Anda sayang kepada dia. Jadi, diperlukan bimbingan ahli untuk mengatasi masalah ini. Jadi, lebih bagus perkenalkan kepada seorang ahli. Baik. Itu hukum yang ke-6. Sekarang masuk kepada hukum pacaran yang ke-7. Kalau salah satu cenderung untuk mengontrol, menguasai, atau mengisolasi pacaran dari teman-teman atau keluarga, putuskan. Jadi, putuskan kalau dia coba mau berusaha untuk mengontrol, atau Anda harus tidak boleh berkauan dengan orang lain, dan sebagainya. Itu saja sama dia. Ini satu warning, satu amaran. Amaran, ya. Kalau seorang suka mengontrol, khususnya mengisolasi pacarnya dari keluarga atau teman, merupakan amaran pelecehan. Itu akan terjadi dalam rumah tangga sampai Anda jadi terpisah daripada keluarga, dan sebagainya. Tidak, saya punya teman. Dia bilang, ketanya, aduh, saya sedih sekali. Saya punya teman itu. Dia punya anak. Wah, nggak bisa ketemu sama mamaknya. Mamaknya yang melahirkan dia. Yang menjaga dia dari bayi. Kalau pergi ketemu, ketemu di park. Park pun dia ketemu, dia harus lihat-lihat jam. 10 menit saja, nggak boleh lebih. Sebab, kalau nggak, istrinya marah. Dikontrol sekali, supaya dia tidak boleh bertemu dengan dia punya keluarga. Ini sikap yang tidak bisa ditoleransi. Dan tidak pernah akan berubah sampai seumur hidup. Oke, jadi sikap ini tidak bisa ditoleransi. Kemudian kemah untuk mengontrol, mengendalikan, atau mengisolasikan, umumnya bertumbuh oleh sehat nilai diri yang rendah. Jadi akan terus-terusan demikian. Sampai di rumah tangga. Jadi dalam masa pacaran, kalau Anda sudah lihat sifat ini, putuskan. Putuskan saja. Yang mengontrol ini merasa bahwa inilah caranya untuk mencapai tujuan, untuk mendapatkan perhatian. Dia rasa dia ada power. Dan power ini tidak pernah akan lenyap. Sesudah menikah, akan lebih-lebih hebat lagi. Mungkin menunjukkan kuasanya. Kemudian dia takut kehilangan kasih sayang dari pacarnya dan menunjukkan demikian. Baik, amaran lebih lanjut dikatakan bahwa mereka percaya bahwa penolakan merupakan suatu ketakutan yang terburuk. Disebabkan perasaan rendah diri, putus asa, dan merasa tidak dicintai. Perasaan takut bisa menyebabkan paranoid dan bisa menyebabkan orang jadi buas. Buas itu sampai kadang-kadang kalau mau bertemu dengan keluarga atau temannya, dia bisa marah dan dia bisa pukul. Artinya istrinya hanya pergi keluar, terlambat sedikit. Sudah marah dia. Sudah marah dia. Kenapa? Ketemu pacar ya? Ketemu pacar yang lama ya? Dan sebagainya. Jadi itu mempunyai sifat paranoid. Selalu mempikirkan yang jelek dari orang. Pengontrol percaya bahwa agar tetap mempertahankan pacarnya yang dicintainya, dia harus membatasi pacarnya untuk berhubungan dengan keluarga, teman, atau siapa saja yang akan mengambil perhatian. Tapi sering orang, karena waktu berpacaran itu, oh, dia sangat mencintai saya. Dia mau saya sama dia saja. Nonsense. Itu berarti hanya mengontrol. Boleh cuma kontrol, dan Anda tidak boleh lagi artinya dekat-dekat dengan keluarga dan sebagainya. Kalau dalam masa berpacaran sudah demikian, apalagi sesudah dalam keluarga. Itu sangat berbahaya sekali. Tapi mengontrol ini dapat dilihat dari hal-hal kecil, seperti makan di restoran. Oh, mesti kemauan saya. Bukan kemauan kau. Kan kalau kita berpacaran, oke, sekarang kita mau makan bakmi. Oke, nanti kita akan makan gaduh-gaduh. Kan jadi ada saling membagikan ya kesukaan dia. Kesukaan pacarnya, kesukaan dia, jadi saling timbal balik. Tapi ini mau dia saja, kemauan dia saja sendiri yang harus diikuti. Aduh. Kalau ngomong juga dan perencanaan harus selalu menonjolkan dia punya diri dan sebagainya. Itu harus berbahaya sekali. Baik. Dan ingat, lebih erat hubungan, maka sifat mengontrol akan lebih nyata. Iya, sudah nggak malu-malu lagi dia, dia mengatakan, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, mesti ikut sama saya. Sikap mengontrol bukan saja menyakikan, tapi juga berbahaya. Karena kita akan benar-benar dipenjarakan. Ya, in quotation. Waktu kita sudah menikah. Dan kita dapatkan bahwa sesuai dengan statistik, bahwa ratusan bahkan ribuan keluarga yang dipenuhi, ya, dengan kekerasan oleh sifat suami yang suka mengontrol. Kekerasan, ya, jadi dia main pukul, main tempeneng, main tendang, dan sebagainya, ya. Dan kadang-kadang, ya, ya, supaya jangan sampai ketahuan sama tetangga, dia coba berusaha untuk menutupinya, walaupun dia sudah biru-biru, ya. Terus dipakai, kalau ini sudah dipukul, dipakai lah, apa, long sleeve, ya. Pakaian yang, apa namanya, dia punya sleeve ini, apa, tangannya panjang, supaya nggak kelihatan. Jadi pokoknya, oh, atau apa, oh, tadi terbentur, jatuh, gitu. Pokoknya ditutupin. Jadi akhirnya seumur hidup Anda, Anda kan merana. Karena Anda malu diketahui orang, dan Anda tutup-tutup itu, dan ini yang pacar Anda, atau suami Anda yang suka mengontrol, akan makin hari, makin menjadi, sebab tidak ada perbatasan, ya. Baik, jadi kembali, bila dalam berpacaran, pacaran Anda mempunyai sikap yang demikian, yaitu mengontrol, kekerasan, maka Anda harus lari, atau putuskan hubungan segera. Seseteramungkinan. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Hal yang harus diingat adalah, cinta harus diberikan dengan bebas, ya, dan dengan bebas juga diterima. Artinya dengan penuh kerelaan, ya. Kasih sayang semantiasa membuat kemungkinan untuk ditolak. Jadi kalau misalnya ditolak, oke. Jadi memang, cinta itu harus suka rela. Harus suka rela. Bisa, jangan dibikin seperti robot, ya. Saya harus mencintai kamu. Kamu harus mencintai saya. Itu adalah no-no. Kalau pacar saya tidak memberikan opsi untuk menolak saya, itu namanya bukan kasih. Bukan kasih, ya. Ingat, ya. Itu infatuation, ya. Napsu, ya. Jadi itu adalah sama seperti robot, bukan kekasih, sebab cinta sejati selamanya ada mempunyai satu pilihan. Untuk mencintai, ataupun dicintai, dan sebagainya. Yang mengontrol, mengdominasi, atau menginsilasikan, tidak mengerti apa arti kasih sejati itu. Jadi, bukan benar-benar kasih, ya. Tetapi memang dia hanya menunjukkan kekuasaan, dan dia mau kemauannya saja untuk diikuti, ya. Adalah salah untuk teruskan dalam hubungan berpacaran, kalau sudah diketahui bahwa pacarnya suka mengontrol, atau mengendalikan. Dan inilah yang kita harus katakan secara terus terang. Orang sering mengatakan, aduh malu kalau putus. Lebih bagus putus, daripada sudah married, dan kemudian akhirnya bercerai. Kasian anak-anak. Atau menderita untuk teruskan. Ya, seumur hidup. Oke. Jadi jangan teruskan. Jangan siap untuk merencanakan hidup bersama dengan seorang yang tidak mengasihi. Sebab itu bukan mengasihi, tetapi menunjukkan kuasa. Siapa yang mengontrol, mengdominasi, atau membuat Anda terisolasi dari keluarga, ataupun dari teman-teman Anda, tidak mempunyai kesanggupan untuk mengasihi Anda. Itu adalah orang yang middle-water head complex. Dia berarti inferior, dan akhirnya dia mau menunjukkan dia berkuasa. Oke. Anda dapat mendoakan, memberikan semangat, dan menolongnya, namun jangan berpacaran dengan dia. Ingat, no. No is the word. Jadi kita bilang, sorry lah kita pisah aja. Sebab kita nggak cocok. Kita akan doakan, supaya ada satu perubahan dan sebagainya. Oke. Nah sekarang masuk kepada hukum pasaran yang ke-8. Kalau Anda rasa sukar untuk berbicara, atau mengerti dengan dalam, atau kalau Anda dapatkan, Bapak Anda berdua, coba menghindarkan topik pembicaraan yang tidak menyenangkan, dalam hubungan Anda berdua, putuskan. Sebab di dalam kehidupan kekeluargaan, ada banyak sekali topik-topik, yang sukar untuk dibicarakan. Tapi kalau kita tidak bisa berdiskusi, tidak bisa berdialog, sebab hanya satu orang aja yang mau kemauannya, sorry banget, putuskan aja. Kenapa? Ini masalah komunikasi. Baik. Apakah yang penting untuk hubungan yang langgeng? Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Jadi itu adalah sama seperti darah di dalam tubuh kita. Komunikasi di dalam keluarga adalah sama seperti darah di dalam tubuh. Itu kalau tidak bisa berkomunikasi, lebih bagus Anda putuskan. Sangat penting Anda menikah dengan seorang yang Anda dapat berkomunikasi dengan muda. Itu Anda hendaknya pacaran hanya dengan orang di mana Anda dapat berkomunikasi dengan baik. Ngomong seenaknya. Nah, jadi kita... Enak, ya tidak pernah terasa ngobrol. Ngomong setelah berapa jam-jam. Itu pacaran kita berapa jam. Tepat terasa sudah 5-6 jam ngomong-ngomong. Nah, itulah satu hal yang sangat penting. Itu yang Anda kendaki di dalam rumah tangga. Oke. Jadi Anda mengharapkan komunikasi yang memuaskan. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang sangat penting tentang komunikasi yang memuaskan. Mempunyai pengertian yang timbal balik tanpa terkecuali. Terus-terus, kalau kita terus-terus disalah mengerti, maka berarti komunikasi Anda tidak bergaya guna. Ah, apa saya bilang selalu salah. Jadi, tidak klik ya pembicaraannya. Oke. Komunikasi yang memuaskan akan memberikan pengertian bersama, meningkatkan perasaan cinta dan penerimaan dan nilai. Artinya merasa diterima satu sama lain dan mempunyai nilai yang sama dalam kehidupan. Itu sangat penting sekali. Kalau komunikasi menghasilkan pertengkaran, cekcok ya, peningkatan emosi atau penyerangan pribadi, akan memberikan dampak buruk kepada hubungan. Saya sangat bersyukur. Ada teman saya. Aduh, kalau saya lihat. Di mana? Keluar gereja. Di belakang sumur. Di sini. Ngamuk-ngamuk aja kalau bicara bertengkar-tengkar. Untung aja mereka tidak jadi merit. Kalau tidak, wah sudah. Habis itu. Tidak cocok memang sama sekali. Jadi, komunikasi adalah untuk menyatakan kasih sayang, untuk mendengar, menyampaikan penapa dan sebagainya. Bukan untuk pertengkaran. Bukan menghasilkan pertengkaran terus-terusan. Jadi, itu satu hal yang harus diingat. Komunikasi yang memuaskan akan mengasumsikan yang terbaik. Akan memandang hubungan yang positif dan mudah mengatasi perbedaan pendapat. Ini sangat penting sekali. Jadi, berpandangan dengan positif. Akan dia punya persoalan-persoalan yang tidak dia punya. Sebab problema itu selalu ada. Kemudian... Komunikasi yang memuaskan itu adalah hubungan yang memuaskan adalah hubungan yang lemah-lembut. Mengafirmasi, jujur, dan terbuka. Tidak dibuat untuk menurutupi-dupi dan kelihatan baik. Terang aja, plong aja. Pokoknya ceplos. Ngomongnya kita... Dan yang paling baik, ingat. Kalau Anda tidak setuju, pakailah I-statement. Bukan, you, you, you. You are so bad. Kamu itu selalu kasar. Kamu itu mendominir. Oh, sudah. Lebih bagus. Tapi karena aku... Sangat kecewa. Saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Sebab kelihatannya maunya kemauan Anda saja. Ke restoran maunya ke Anda saja. Kesini maunya aktivitas Anda saja. Jadi, biarpun itu sesuatu perkara yang tidak sehat, tapi kita bisa nyatakan dengan I-statement. Jangan lupa itu, poin kelima itu lembut mengafirmasi. Afirmasi, katakan, aduh, terima kasih untuk hadiah yang diberikan. Kemudian, oh, saya senang sekali ini. Tapi katakan dengan jujur dan terbuka. Itu satu hal yang sangat penting. Kemudian, siap untuk mendengar. Jadi, jangan hanya monopoli. Iya, monopoli pembicaraan. Tetapi, siap untuk mendengar. Kemudian, mengerti akan adanya perbedaan pendapat. Soalnya, memang beda pendapat sih biasa. Itu biasa. Tapi, bukan berarti harus bertengkar. Dan maaf kalau minta maaf kalau diperlukan. Banyak sekali ya pacar gitu ya. Tidak mau minta maaf. Sebab dia merasa dirinya benar. Bagaimana sampai mati aku yang paling benar. Itu. Hati-hati. Itulah komunitasinya. Biasanya, siapa yang tidak suka minta maaf. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki biasanya. Oke. Sering laki-laki, kalau saya merasa egonya, jadi dia merasa bahwa dia itu lebih selalu benar. Itu adalah satu perkara yang harus dikoreksi. Koreksi, iya. Atau banyak hal yang dapat kita buat penghargaan kepada orang yang kita kasihi. Kemudian. Karena bagaimana caranya kita mengatasi konflik. Kadang-kadang terjadi konflik. Walaupun Anda mengikuti peraturan dalam berkomunikasi, masalah bisa terjadi. Namun pasangan yang sukses dapat mengatasi akan konflik. Konflik ini. Itu adalah sebabnya. Walthus Lobish katakan. Ada ketinggian. Oh, kami bepacaran gak pernah nabek lain. Kami sangat menciptai satu sama lain. Apa itu marriage counselor katakan? Pulang-pulang. Pulang dulu, bertengkar dulu. Atasi baru datang kepada saya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah kita harus belajar untuk mengatasi suatu konflik. Bila ada konflik, ambil waktu untuk mengevaluasi perasaan Anda. Apakah Anda memang benar? Atau Anda hanya menunjukkan ego saja? Anda harus evaluasi itu. Terus gambaran contoh peristiwa dan sampaikan perasaan Anda yang menggunakan eye statement lagi-lagi. Yang kita sudah sebutkan selamanya. Oke. Setelah pacar Anda mengerti keadaan dan perasaan Anda, maka Anda dapat mengajukan permohonan. Maksud saya adalah... Dapatkan Anda memaafkan sayang. Atau saya sangat menghargai kalau... Begini-gini. Inilah kita punya perundingan ini, bisa menghasilkan sesuatu. Jadi, bukan dengan marah-marah, dengan kamu ini terlalu dan sebagainya, tetapi maksud saya adalah ini. Dan tidak usah segan untuk meminta maaf. Setelah mengajukan permohonan, berhenti sebentar. Untuk mendapatkan respons. Apakah dia hargai Anda punya pembicaraan apa enggak? Jadi Anda harus siap puluh juga untuk mendengarkan pendapat. Itu penting sekali. Jadi, cari solusi untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Baik. Nah sekarang, masuk kepada hukum yang ke-9. Apa ini hukum yang ke-9 ilang berpacaran? Kalau Anda adalah korban dari pelecehan seksual, percabulan atau perkosaan, cari pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara serius. Sebab, ini korban pelecehan itu adalah korban yang sangat menyakitkan. Dan kalau kita itu tidak menyelesaikan sebelumnya, nanti kita akan teruskan ke pacar kita yang baru. Ya, itu hal yang sangat, kita harus berhati-hati. Kenapa? Kita coba lihat dari segi statistik pelecehan ya. Korban pelecehan itu bermacam-macam. Menurut Women of South China website di Amerika, sekitar 1.4 sampai 1.3 wanita sebelum mencapai usia 21 tahun telah melampaui berbagai pelecehan, percabulan atau perkosaan. Jadi, ini adalah satu pengalaman yang menyakitkan. Dan ini harus diselesaikan dulu dengan konsuler. Supaya Anda jangan bawa yang disakitkan itu terus-terus sampai kepada masa pacaran dengan berikutnya. Dan bukan hanya wanita, tetapi laki-laki juga 16 persen pria telah menjadi korban kejahatan seksual dalam masa kecilnya. 16 persen, ini satu jumlah yang cukup banyak. Kemudian Sorensen Seno melaporkan ada kenaikan 322 persen pelecehan seksual anak dari tahun 1980 sampai 1990. Jadi artinya lebih banyak pelecehan-pelecehan seksual itu yang telah terjadi. Kita ada satu teman juga, Waduh, saya sangat kasihan sekali. Sebab tadinya dia sudah masuk ke court ini ya, sudah masuk ke pengadilan. Tapi tetap-tetap bisa diampunilah, dikasihanilah di bapaknya. Tapi terakhir anak yang paling kecil katakan bahwa bapaknya yang sudah melakukan ini, itu terus langsung 8 tahun masuk di dalam penjara. Nah, korban pelecehan seksual di Indonesia ini nggak setinggi kayak yang dilaporkan di Amerika Serikat karena orang nggak suka ngomong ini. Orang tidak bicarakan. Nggak suka kasih tahu masalah ini. Tapi menurut laporan Biro Statistik Indonesia, menyebutkan bahwa percabulan dan perkosaan meningkat 31 persen dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tadinya 2016 hanya 5.247 kasus yang dilaporkan di Biro Statistik Indonesia. Tetapi terus tahun 2020 menjadi 6.870. Jadi ini yang dilaporkan. Tetapi yang tidak dilaporkan kita sudah tahu. Dan ini menunjukkan satu data yang mengkhawatirkan. Peningkatan kenaikan data dalam percabulan dan pemerkosaan cukup mengkhawatirkan. Bila ditambah dengan peningkatan orang yang melihat pornografi. Dan ternyata pornografi ini merupakan salah satu penyebab kenapa orang melakukan sesuatu pelecehan seksual. Sedih sekali. Korban dari percabulan dan perkosaan bukan hanya merusak fisik tetapi juga mempengaruhi emosi. Itu emosinya itu sangat rusak dibikin oleh sebab pelecehan itu. Mental dan juga sosial. Salah satu adalah kepercayaan yang sukar dicapai dan tidak mungkin untuk mencapai keintiman yang tulus. Kenapa? Oleh sebab adanya di situ terlibat di dalam soal... Percabulan di masa lalu. Percabulan pada masa yang lalu. Dan ini ke wanita atau ke laki-laki itu dia merasa perasaan bersalah, rasa malu, rasa takut, rasa kemarahan dan sikap adiksin. Itu menguasai kehidupan orang itu seumur hidup loh. Kalau tidak diatasi, tidak diobati, tidak dibawakan kepada counselor untuk memberikan dia penyembuhan. Berapa sering mereka menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan yang melakukannya. Dia bilang, ah kena saya ini lah, kesahaya ini. Tapi sebenarnya orang yang melakukan itu yang harus disalahkan. Mereka merasa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka sendiri. Sehingga merasa minder. Dan dalam kehidupan keluargaan, terus merasa minder sebagai istri. Dan ini menimbulkan atau mengganggu akan kebahagiaan ada dalam rumah tangga. Jadi masalah yang terjadi, perasaan bersalah atau malu menimbulkan perasaan yang berbeda dari orang lain. Dan ini mengganggu kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian bila korban tidak disembuhkan, dapat menyebabkan masalah kejiwaan. Dan ini bisa tiga kali dibandingkan dengan orang biasa. Menjadi masalah di rumah tangga setelah pernikahan. Kenapa? Oleh sebab ada masalah kejiwaan. Gampang tersinggunglah, kemudian marah-marah tanpa menentu dan sebagainya. Oleh sebab ada masalah yang telah terjadi di masa lalu, pelecehan seksual tersebut. Nah pelecehan seksual umumnya dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Misalnya dengan keluarga dekat. Maka korban mempunyai masalah kepercayaan yang bisa dibawa kepada penolakan kepercayaan. Sebab dia pikir, wah kalau di rumah tangga ini, om yang saya sayangi bisa membuat pelecehan kepada saya, bagaimana ini suami saya ini? Bagaimana? Jadi selalu ada perasaan paranoid, kecurigaan. Dan pelecehan biasa dialami dalam masa kanak-kanak, maka akan timbul perasaan sukar untuk diterima mereka punya ketakutan untuk ditolak. Jadi mereka merasa takut untuk ditolak. Jadi tindakan apa di rumah ditakut tidak diterima dan sebagainya. Jadi selalu ada masalah di dalam rumah tangga akibat daripada pengalaman itu. Jadi kalau Anda, ini mungkin juga hanya sebagian daripada Anda yang masuk dalam kategori ini, kalau Anda adalah korban daripada pelecehan, maka ini beberapa hal yang kami harus ingatkan. Minta pertolongan. Get help. Jadi supaya itu diselesaikan sebelum Anda akan berpacaran dengan seseorang. Apa yang terjadi kepada Anda bukanlah kesalahan Anda. Itu mungkin kesalahan daripada om Anda, atau bapak tiri, atau apa. Jadi itu jangan Anda bawa terus ke dalam kehidupan Anda sehingga Anda merasa minder. Jadi Anda layak untuk dapatkan keadaan yang lebih baik. Dan tidak perlu membicarakan tentang diri Anda, tetapi bicarakan mengenai pelanggar itu. Sebab dia itu adalah kesalahan orang itu, bukan kesalahan Anda. Anda tidak perlu hidup menderita untuk seterusnya. Jadi ingatlah, get help. Minta pertolongan sebelum Anda mulai berpacaran. Dan Anda tidak perlu membicarakan keperlihan Anda, kemudian ini kesembuhan dapat terjadi. Kalau Anda punya perasaan rendah diri oleh seorang sudah pernah dapat pelecehan, ingatlah bahwa Anda bisa sembuh daripada perasaan tersebut kalau mendapatkan pertolongan dari profesional. Anda akan bisa mempunyai hubungan yang dalam dan memuaskan, namun harus lebih dahulu mendapatkan solusi mengenai masalah pelecehan. Ingat, ini bukanlah masalah persalahan ini, bukan forever. Tetapi kalau diatasi, maka kehidupan keluarga Anda akan memuaskan. Mungkin Anda pernah dengar akan kisah daripada apa yang terjadi di Palau. Yaitu seorang keluarga pendeta, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, saudaranya laki-laki dibunuh, dan dia sendiri pun diperkosa. Jadi itu kan satu hal yang merupakan satu pelecehan yang sangat menyakitkan sekali. Namun apa yang terjadi oleh sebab dia dekat dengan dia punya nenek, kemudian mempunyai sifat untuk pengampunan dan sebagainya. Dan dipanggil kaunselor untuk tolong kepada dia. Untuk menolong sama dia, sampai dia bisa sembuh daripada ini, dan dia bisa menikah dengan baik, menjadi istri pendeta, dan pergi ke Palau kembali untuk melayani di tempat di mana bapaknya atau keluarganya dibunuh. Itu luar biasa sekali. Sebab dia punya kesedihan, lukanya itu telah disembuhkan dengan pertolongan Tuhan melalui satu kaunselor. Jadi ingatlah, Anda bisa sembuh kalau kebetulan Anda adalah korban daripada pelecehan. Dianjurkan agar Anda menudam bahasa pepacaran sampai Anda dapat berdaya guna dalam mengatasi trauma yang Anda. Ini yang seperti kita katakan tadi, itu anak dari Palau itu, dia jadi sudah sembuh, sehingga dia bisa menjadi istri pendeta, dan bisa juga memberikan advis kepada orang lain yang telah mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Luar biasa. Baru saja muncul di Hope Channel International. Tentang kisahnya. Memang kita sudah dengar lama akan kisahnya, dan justru neneknya juga pernah menulis kepada kami pada saat anak kami meninggal. Jadi neneknya menulis kepada kami untuk memberikan hiburan. Luar biasa sekali. Dan kita juga mempunyai sifat untuk mengampuni kepada orang yang membunuh anak kami. Dan itu mendapatkan afirmasi daripada nenek, daripada orang tersebut. Pastikan Anda dapat menerima kasih sayang dan memberikan kasih sayang tanpa masalah sebab Anda sudah guilty. Sudah sembuh. Anda sembuh daripada permasalahan tersebut. Oke. Nah sekarang kita masuk kepada hukum pacaran yang ke-10. Apa yang dimaksudkan? Serahkan kehidupan pepacaran Anda dalam seksualitas Anda kepada Yesus. Heran nggak dapat ini? Ini adalah suatu pernyataan yang sangat-sangat praktis. Luar biasa sekali. Penting sekali. Ingatlah pedoman daripada orang Kristen. Orang Kristen selalu berbicara Yesus itu Tuhan. Bahkan Paulus berkata sebab jika kamu mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Kita harus selalu ingat bahwa keselamatan itu hanya dengan kuasa daripada Tuhan. Yesus memang adalah Tuhan. Namun bagaimana agar kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kita bila kita belum menerima Dia dalam aspek kehidupan kita dalam bepacaran kita. Jadi itulah sebabnya sebagian berpikir kalau Yesus mengendalikan maka kita akan dapat kehilangan nilai seksualitas kita sehingga kita masa pacaran tidak lagi menyenangkan. Itu sama sekali tidak benar. Bahwa dengan pacaran secara Kristen walaupun penuh dengan pertentangan artinya pertentangan dan adanya batasan dalam hubungan tetapi itu bisa menjadi satu hal yang sangat menyenangkan sekali. Pertanyaan orang Kristen Yesus yang menemukan konsep seksualitas. Yesus kan yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan dia mengetahui bahwa itu seksualitas harus diekspres yang sebaiknya dalam marriage environment. Jadi dalam pernikahan. Jadi bukan dalam masa pacaran sudah misalnya menjadi satu daging. itu adalah satu perkara yang salah. Ini adalah ide Tuhan pada saat penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan tidak mungkin kita mau memperbaiki apa yang sudah Tuhan ciptakan sebab Tuhan ciptakan itu selalu selamanya sempurna. Oke. Prosesnya itu sudah tepat. Yaitu tinggalkan orang tua menikah secara resmi baru kemudian menjadi satu tubuh. Segala sesuatu yang diperbaiki karunia Tuhan berakhir dengan kegagalan. Jangan jangan pikir bahwa kita can out smart. Apa yang Tuhan ciptakan itu adalah yang terbaik. Laki-laki dan perempuan menikah harus mempunyai independence dulu. Bisa mencari uang bisa berdiri sendiri baru bersatu dengan pernaikahan yang yang apa yang disetujui oleh pemerintah dan gereja baru menjadi satu daging. Jadi ingat masalah seksualitas bukan hanya masalah fisik tetapi juga masalah kerohanian. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan ya mau punya kerohanian yang tinggi maka kita akan menjaga ya akhir hubungan kita kesucian rumah tangga ataupun kesucian hubungan. Jadi kita akan mempunyai batasan-batasan yang tidak terlalu jauh. Artinya hubungan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila adanya faktor fisik dan rohani dalam seksualitas maka ada suka cita dan kebahagiaan dan tidak ada perasaan bersalah tapi penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita akan kita akan rasakan di dalam keluarga itu ya sebab kita tidak lewat batasan ya. Kan kita sudah kasih tahu tentang langkah-langkah itu tidak lewat batasan sehingga waktu kita married kita rasa ah ini sekarang kita adalah satu tubuh benar-benar satu tubuh. Dan itu merupakan satu suka cita dengan tidak ada perasaan bersalah sama sekali tetapi justru penuh dengan kebahagiaan. Dan ingatlah roh kudus akan memberikan kuasa kepada pasangan yang takut akan Tuhan sehingga memiliki komponen yang baik dalam hubungan seks antara suami dan istri. dan hubungan suami istri adalah merupakan suatu lambang daripada hubungan daripada Tuhan Yesus dengan sidang jemaat. Baik untuk itu kita harus ingat kekasih yang terbaik itu adalah bagaimana? Satu pandangan yang aneh untuk mengatakan bahwa orang Kristen adalah yang terbaik menjadi kekasih tapi ini adalah fakta ini betul-betul adalah facts jangan orang bilang ah kolot ikut orang Kristen itu kolot nah menurut seks in america a definite survey hampir semua pendidikan amerika menunjukkan bahwa orang yang paling merasa bahagia dan mempunyai kehidupan seksualiti yang memuaskan adalah orang Kristen amerika yang berusia pertengahan yang mempunyai usia pernikahan yang panjang jadi mereka sudah adult sudah sudah apa namanya dewasa bukan perkawinan waktu masih teenager tapi sesudah dewasa dan mereka mempunyai hubungan yang mengikut sertakan Tuhan dalam hubungannya dan orang yang berserah kepada Yesus akan lebih seperti Yesus dan akan belajar dari Yesus dan tidak mempentingkan diri tidak ada itu mengontrol ataupun memaksa dan sebagainya musuh dari hubungan seks yang baik adalah orang yang mempentingkan diri jadi mau kemauannya saja dipenuhi dan tidak memperhatikan akan kepuasan ataupun kebahagiaan daripada pasangannya istri lagi sakit atau apa tidak kemauan saya harus mempunyai seks sekarang itu sangat penyakitkan jadi itu adalah musuh yang terbesar yaitu selfishness jadi orang yang dekat pada Tuhan adalah orang yang tidak mementingkan diri dan kata aduh kasihan sudah pusing sudah tidur dulu biar ini jadi ini adalah salah satu tes mungkin Anda boleh lihat kita punya obsesi hati presentation yang lalu bagaimana the test relationship kita harus tes of time tes of understanding tes of distance tes of confidence dan sebagainya itu pernah kita bahas baik dan itu hanya bisa dilewati kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus sebab kita tidak selfish kita tidak mementingkan diri kemudian menyerahkan seksualitas kepada Tuhan berarti menerima dan bersyukur untuk keadaan kita sebagai laki-laki dan perempuan dan berkat seksualitas kita maksudnya hubungan daripada perkawinan haruslah lelaki dengan perempuan antara Adam and Eve bukan Adam and Steve bukan oke kemudian seksualitas adalah suatu berkat untuk kebahagiaan bersama di dalam keluarga oke jadi serahkan kepada Tuhan sebab itu serahkanlah pengalaman berpacaran Anda kepada Tuhan jadi sesuaikan dengan raja Tuhan dalam hidup Anda serahkan pilihan Anda kepada persetuan kemudian pergi ke tempat yang akan disetuju oleh Tuhan sebab kalau kita sudah memang berserah kepada Tuhan kita akan tidak pergi ke tempat yang gelap-gelap yang tidak ada orang lihat yang bisa kita melakukan sesuatu yang tidak senonoh kita akan pergi ke tempat yang wah yang disetuju oleh Tuhan rame-rame sama-sama bergembira terang dilihat orang tidak ada perasaan malu dan tunjukkanlah pernyataan kasih kasih Anda dengan cara yang akan disetuju oleh Tuhan oke ini satu hal yang penting dan pilih untuk membuat Yesus Tuhan sebagai segala aspek dari segala aspek kehidupan Anda jadi setiap bertindak yang tidak senonoh ingatlah apakah itu kendakuan atau tidak jadi serangan pada Tuhan baik sekali bila ada persetujuan agar setiap waktu berpacaran dimulai dengan doa untuk mengundang Yesus sebagai teman kita bersama-sama kita mendengar pacar Anda berdoa memberikan jaminan bahwa hubungan Anda adalah hal yang aman dan memiliki standar ilahi ini hal yang sangat bagus sekali baru-baru ini kami perkenalkan dua orang bersama-sama kemudian sangat mereka sangat senang dan katakan marilah kita berdoa wah ini senang sekali dia punya teman ini jadi mereka selalu berdoa dan sekarang setiap hari mereka selalu berdoa bersama-sama padahal belum bertemu loh ini masih online masih masih melalui whatsapp ataupun melalui telepon tapi sudah video call tetapi selalu berdoa bersama-sama ini adalah hal yang sangat bagus sangat bagus sebab dia memakai Tuhan di dalam masa berpacarannya berpartner dengan Tuhan ingat segitiga yang selalu kita katakan with Jesus as the center maka suami istri akan mempunyai kehidupan yang sangat-sangat indah jadi ini membuat Yesus ikut terlibat dalam keputusan yang dibuat ini sangat penting sekali bila Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan berpacaran maka akan ada sedikit kemungkinan untuk kecewa di kemudian hari rumah tangga yang bertahan terus adalah rumah tangga dimana Yesus sebagai partner perasaan bersalah dan malu tidak akan ada dan pacar Anda yang Anda pilih adalah pilihan terbaik sebab ingat kita berdoa selalu kita hanya lihat dari luar saja tapi kan Tuhan lihat hatinya jadi Tuhan yang mempertemukan hati kita sebab Tuhan mengetahui mana yang terbaik bagi kita oke kemudian buatlah Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan berpacaran Anda yaitu dengan menyerahkan kehidupan berpacaran dengan seksualitas dengan Yesus maka ini akan membuat kehidupan Anda sangat jadi sangat penting untuk tetap Tuhan adalah yang menjadi Tuhan dalam ikut berpacaran baik mungkin kita hanya baca saja sekarang 10 itu supaya mengingatkan kepada Anda yang pertama adalah kalau tidak mudah dan menyenangkan putuskan saja berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah kalau tidak adalah rencana untuk menikah tidak usah berpacaran bila pacaran Anda menggunakan alkohol narkotika atau obat-obat terang apa saja putuskan bila pacaran Anda seorang yang menggunakan kekerasan fisik seks atau verbal putuskan sebelum pacaran ketahui sampai berapa jauh itu terlalu jauh ingat itu steps yang kita sudah lakukan itu adalah pelajaran pada minggu yang lalu kemudian kalau salah satu harus diselamatkan diperbaiki atau diubah putuskan sebab Anda tidak akan mempunyai energi untuk merubah Anda punya pasangan apalagi Anda sudah punya anak waduh susah sekali kalau salah satu cendung untuk mengontrol menguasa atau mengisolasi Anda dari teman-teman atau keluarga putuskan saja wah ini memang betul-betul semua banyak yang harus diputuskan kalau Anda rasa sukar untuk berbicara atau untuk mengerti dengan dalam atau kalau Anda dapatkan bahwa Anda berdua coba menghindarkan topik pembicaraan yang tidak menyenangkan dalam hubungan Anda berdua putuskan saja oke kalau Anda adalah korban pelecehan seksual percabulan atau perkosaan dapatkan pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara serius ingat get help ya kalau Anda lupa kita punya nasihat ini ingatlah peristiwa yang terjadi di palau itu sampai dia bisa benar-benar sembuh dan akhirnya dia bisa berpacaran dengan orang yang kependetaan dan akhirnya menikah dan kemudian bisa kembali lagi ke palau itu bukan main jadi istri pendeta yang sangat baik kemudian serahkan kehidupan berpacaran dan seksualitas Anda kepada Yesus Kristus Anda akan memiliki rumah tangga yang berbahagia kita doakan supaya Anda semua anak-orang muda ataupun orang tua yang punya anak-anak boleh mengikuti akan prinsip 10 hukum berpacaran 10 hukum berpacaran oke tuji Tuhan terima kasih pendeta dan ibu yang telah memberikan pencerahan lagi buat kita orang-orang muda iya benar sekali bagaimana harus memilih pasangan hidup hidup yang akan menghabiskan waktu bersama-sama seperti pendeta dan ibu pendeta yang sudah iya sudah bersama berapa puluh tahun gitu ya jadi ini baru 44 tahun 44 tahun nah itu dia memilih pasangan hidup ini memang sangat ngeri-ngeri sedap ini pendeta dan ibu pendeta agak takut-takut gimana gitu ya betul ngeri-ngeri sedap memang karena kan di umur kita sekarang ini bukan lagi pacaran yang main-main ya betul karena pacaran yang harus serius gitu dan ini sudah sampai dua kali hukum berpacaran sampai disampaikan oleh pendeta dan ibu bahwa materi ini sangat penting nih untuk kita kita semua bahwa memilih pasangan itu harus berhati-hati apalagi kan sudah diingatkan berkali-kali oleh pendeta dan ibu kalau ada yang begini putuskan ada yang begini putuskan ya gitu walaupun sebenarnya sakit juga daripada kita lebih baik kita sakit di awal daripada pada saat sudah menikah kita menyesal dan aku juga itu dia pernah ingat ya ingat mem selalu bilang ibu pendeta selalu bilang di sebelum-sebelum pembahasan lebih baik katanya kita itu memutuskan pacar kita di awal daripada harus bercerai karena kan perceraian itu adalah satu hal yang tidak diinginkan oleh semua orang apalagi tidak diinginkan oleh Tuhan jadi ada baiknya kita harus memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Tuhan dan tadi sudah disampaikan 10 hal hukum berpacaran bener dan jangan sampai kita orang-orang muda juga melanggar hukum berpacaran itu sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan nah kita nih mau baca-baca pertanyaan nih dia karena sudah banyak ya minggu lalu kan masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan gitu kan tapi sebelum kita membacakan pertanyaan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini seru banget mereka berdua romantis banget deh kayak goals couple gitu aduh kapan ya aku punya pasangan kayak dia mari tanyain terus lagi sama orang tua gejekin mulu sama temen-temen aku hmm harus apa ya oh aku tahu oh aku tahu kayaknya aku harus berdoa deh ya Tuhan tolong pertemukan aku dengan pasangan yang takut akan engkau yang jujur baik hati suka menolong dalam namanya sus amin ah iya lupa kalau boleh kayak opa-opa korea ya Tuhan sarangnya opa kembali lagi dalam obsesi hati obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani jika pemirsa memiliki pertanyaan jangan lupa langsung tuliskan saja di kolom komentar youtube ataupun facebook atau bisa langsung chat ke call center hop channel Indonesia dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pertanyaan pertama pak pendeta dan ibu pendeta ada pertanyaan seperti ini pacar saya tidak disukai oleh ibu saya karena kami berbeda suku bagaimana caranya supaya ibu saya merestui hubungan kami silahkan perbedaan suku itu kita harus ingat hal yang sangat penting ini memang lebih banyak persamaan lebih bagus lebih bagus namun persamaan yang sangat penting adalah kalau seorang itu satu iman jadi suku perbedaan suku mungkin satu suku A satu suku B kalau masing-masing itu punya suku mempunyai iman yang sama maka dia mempunyai budaya C itu Kristus nah kalau lebih dekat kepada Kristus maka bisa tetap merupakan persamaan yang lebih banyak yang artinya mempunyai banyak artinya persamaan hubungan dengan Tuhan nah ibu ya mungkin tidak setuju oleh perbedaan suku tersebut ya ini mungkin mempunyai pengertian oleh sebab mungkin lebih bagus menikah dengan satu suku memang ada kebenaranannya disitu namun selama keduanya itu satu iman maka perbedaan suku perbedaan persamaan iman bisa ikut mengatasi berbagai macam perbedaan kebudayaan ya culture A culture B tapi kalau dia culture Kristen culture C itu culture Kristen speaks above both culture jadi dia mengatasi dia lebih tinggi daripada kultur A ataupun culture B nah tetapi ini ditanyakan adalah bagaimana untuk bicara sama ibu supaya dapatkan persetujuan jadi anda harus menunjukkan bapak pacar anda atau calon pasangan anda ini adalah seorang yang dapat dipercaya seorang yang cukup menonjol walaupun dia itu berbeda suku jadi tunjukkanlah kebaikan-kebaikannya dan tunjukkanlah bagaimana dia mempunyai suatu kemampuan misalnya dapat ini berbeda suku kalau berbeda suku dia belum ada pekerjaan orang tua kan susah untuk memberikan anaknya untuk kepada orang yang belum ada pekerjaan atau belum tamat sekolah dan sebagainya jadi dia adalah orang yang tanggung jawab orang yang hormat kepada orang tua orang yang cukup rajin dalam usaha kemudian termasuk di dalam kerajiran dalam ibadah misalnya jadi poin-poin ini harus ditunjukkan kepada ibunya yang positif sehingga ibunya bisa menerima tergerak dan menerimanya terima kasih pendeta dan ibu pertanyaan selanjutnya ini tidak kalah menarik karena ini juga pernah terjadi dengan teman saya ibu pendeta dan ibu pertanyaan seperti ini bagaimana cara untuk keluar dari situasi pacaran yang toksik saya merasakan kekerasan fisik selama pacaran tapi saya tetap cinta karena yang saya rasa cinta dia lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada saya saya sudah terlanjur sayang sama dia pendeta nah teman saya juga begitu nih pendeta dan ibu toksiknya mungkin tidak dengan kekerasan tapi lebih ke mereka bermain kosa katanya mungkin ya kayak kasar lah verbal abuse iya gitu mungkin toksik cuman kalau misalnya saya bilang mereka itu toksik ceweknya gak merasa itu toksik gitu jadi dia tetap mempertahankan hubungannya gitu bagaimana nih tangkapannya pendeta dan ibu jadi waktu anlandes ditanya tentang ini saya punya pacar selalu pukul saya kalau soal kecil saja ini bukan pukul ini katanya kata jadi verbal abuse ya tetapi teman adalah yang verbal tetapi ada yang ada yang juga toksik itu bisa dalam bentuk pukulan juga ya jadi anlandes waktu ditanya bagaimana saya cinta sekali sama dia tetapi apakah saya teruskan hubungan ya dia suka untuk ringan tangan apa jawabat dari anlandes teruskan kalau mau ketemu dokter gigi jadi kalau misalnya siap untuk dipukul-pukul di rumah tangga dan Anda tidak mempunyai cukup energi untuk menghadapi itu jadi diperlukan beberapa proses yang dapat dibuat untuk misalnya Anda sudah lihat bahwa memang sewasanya demikian maka Anda bisa putuskan pelan-pelan pertama kurangi dalam bertemu jadi betul Anda sayang mungkin Anda merasa kehilangan tetapi Anda coba batasin di dalam pertemuan sesudah batasin dalam pertemuan dan katakan terus terang bahwa saya tidak dapat menerima akan kata-katamu yang kasah dan sebagainya kemudian dalam masa berpisah itu ini adalah merupakan satu test kemudian coba lihat apakah dia tetap setia kepada Anda biasanya orang yang mempunyai kekerasan toksik itu itu hanya menunjukkan kuasa di depan Anda kemudian sesudah dalam masa berpisah dia pun akan coba mencari juga lari ke tempat orang lain yang bisa jadi korban daripada ini jadi Anda harus coba merenggangkan suatu hubungan kemudian Anda pun harus menguji diri kemudian waktu menguji diri Anda coba menguji perasaan Anda apakah Anda siap untuk selalu mendapat verbal abuse di rumah tangga dan umumnya Anda akan tiba kepada suatu kesimpulan bahwa Anda tidak akan siap untuk menghadapi terus-terusan jadi verbal abuse kalau hanya di dalam masa berpacaran sudah begitu apalagi dalam rumah tangga dan bukan hanya misalnya verbal abuse tetapi bisa ditunjukkan dengan tangan dan sebagainya berlanjut itu jadi memeriksa diri kemudian Anda secara pelan-pelan akan juga menyadari bahwa itu adalah tidak baik dan Anda bisa mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan tersebut terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya ada anjuran kak dari pendeta dan mem untuk dekat ke orang yang mau kita pacari batasannya berapa lama apakah sebulan terlalu cepat untuk saya ajak menikah bagaimana tangkapannya pertanyaan yang sangat bagus ini oke dengan sendirinya itu menyangkut kepada banyak hal Anda usia berapa kalau Anda usia umur 18 tahun kemudian kenalan satu orang baru satu bulan yang menikah maka itu tidak tepat kemudian baru saja yang dewasa sekalipun umur 30 tahun atau 35 kalau hanya baru ketemu satu bulan belum cukup untuk untuk mengenal seseorang belum cukup untuk melewati the test of time the test of distance yang Anda bisa lihat dari presentasi obsesi kita yang lalu jadi terlalu cepat untuk hubungan yang bisa langgang diperlukan ada waktu waktu itu artinya Anda mengenal seseorang yang baik dan paling sedikit sekarang ini adalah 6 bulan saya boleh katakan atau di dalam masa dulu itu bisa 1 tahun kenapa saat kesempatan bertemu itu lebih terbatas sekarang Anda bisa selalu bisa ketemu melalui face time dan sebagainya dapat lebih mengenal dan sebagainya maka dapat itu dikurangi misalnya 6 bulan paling sedikit kemudian kalau misalnya Anda sudah usianya agak lanjut kemudian jadi waktu 6 bulan sudah ambil keputusan untuk menikah maka Anda pun harus berhati-hati untuk dapat penyesuaian diri mungkin diperlukan waktu yang jangan terlalu cepat sebelum mendapatkan anak sebab Anda perlu untuk menyesuaikan diri dengan suami sebelum mendapatkan anak dan sebagainya jadi tulisan daripada ada seorang penulis yang sangat dikenal namanya Ellen G. White menyebutkan sekitar 1 tahun setengah kemudian saya sebuah setahunan untuk ambil suatu keputusan untuk dapat mengenal seseorang namun dengan adanya teknologi di sini sekarang ini maka itu mungkin bisa sampai 6 bulan tetapi jangan hanya baru 1 bulan tetapi Anda boleh mulai mendekat sesudah melihat banyak persamaan-persamaan sebab dalam masa berpacaran itulah Anda dapat lebih mengenal seseorang jangan Anda mengambil kebudusan untuk menikah sebelum Anda tahu tabiatnya kebiasaannya latar belakangnya dan sebagainya terima kasih pendeta dan ibu pertanyaan selanjutnya datang dari anak muda lagi ini memang topiknya memang khusus untuk para pemuda yang ingin pemuda dan pemuda yang ingin mencari pasangan hidup nah dia bertanya seperti ini ngomong-ngomong tentang batasan dalam pacaran pendeta dan mem sekarang itu lagi booming yang namanya itu love language seperti yang kita tahu ada itu physical touch ada word of affirmation quality time dan lain sebagainya nah ada orang-orang yang memang love language-nya itu physical touch pendeta kalau gak dipegang atau disentuh aja kayak kurang rasanya nah mungkin maksud pertanyaan ini pendeta dan mem ini karena berbicara tentang sentuhan gitu kan kalau kita bicara sentuhan biasanya kalau pacaran itu ke nafsu gitu kan pendeta dan mem jadi dia ingin bertanya itu apakah salah atau bagaimana tanggapan pendeta dan mem kita minggu yang lalu sudah membahas kepada 12 tingkatan hubungan jadi mata dengan mata ya mata melihat ke badan kemudian satu hal kita sebutkan ada batasan untuk mereka yang menikah yaitu empat yang terakhir nah dalam hal ini ada sebuah ada seorang ahli yang membidangi soal ini namanya Profesor Odom dia katakan begini cinta itu perasaan senang bersama-sama walaupun tanpa tanpa skin communication tidak bersentuhan tidak bersentuhan tetapi senang bersama-sama senang bersama-sama sering menang bercerita dan sebagainya jadi kalau misalnya kesenangannya itu adalah dengan bersentuhan itu adalah berbahaya sebab itu akan disebut bukan kasih sejati tetapi infatuation dan kalau disebut infatuation itu artinya nafsu itu adalah satu hal yang bersebut emosi dan emosi itu ya bisa datang dan pergi seperti angin dan emosi itu meminta lebih jadi mulai dengan jamahan jamahan ya akhirnya ciuman-ciiuman akhirnya kebagian-bagian yang lain yang hanya dihususkan untuk suami istri itulah sebabnya kalau ditanyakan disini bolehkah itu apakah itu salah jawabannya adalah salah kalau itu akan memicu kepada nafsu kalau itu akan membawa seorang mempunyai suatu satu tindakan yang di luar dia punya judgment apa namanya jadi sudah hanya nafsu saja yang menguasai dan tidak punya lagi pertimbangan jadi kalau sudah tidak lagi mempunyai pertimbangan dan kadang-kadangnya misalnya sang wanita tidak pertimbangkan bahwa misalnya suatu hubungan seksual itu bisa menyebabkan dia hamil adalui hamil itu artinya bukan hanya hamil artinya kehilangan dia punya virginity itu tidak bisa lagi dia akan peroleh jadi sekali terjadi ini sama seperti sudah kita katakan pada minggu lalu maka itu akan merubah kehidupan Anda merubah semua ini jadi akhirnya terlanjur kemudian selalu kepingin-kepingin lagi dan sebagainya jadi kalau Anda mempunyai suatu kerinduan untuk membahagiakan akan pasangan Anda dan kebagian rumah tangga Anda juga maka Anda harus tahu bagaimana membatasi akan hubungan tersebut sehingga tidak akan membawa suatu tindakan yang menyebabkan Anda tergoda menghendaki sesuatu perkara yang akan menyebabkan Anda jatuh sehingga melakukan hal yang tidak tepat pada masa berpacaran memang setan ini pintar sekali apa yang tukang katakan itu selalu dia potar balikkan bukan love language ini tapi infatuation language inilah yang harus kita tahu membedakan antara love language dan infatuation language dimana love language itu kita bisa ngobrol senangnya berdiskusi berbicara dengan komunikasi komunikasi sebab komunikasi akhirnya akan berlanjut tahap ingatlah langkah yang telah kita berikan pada presentasi the law of dating yang pertama mudah-mudahan ini akan menjawab orang yang bertanya terima kasih banyak terjawab semoga yang bertanya ini yang menonton semoga terjawab selanjutnya pertanyaan dikatakan seperti ini salah satu kecanduan yang dijelaskan itu adalah kecanduan main game salah melihat beberapa teman saya yang pasangannya marah-marah karena salah satu dari mereka kebanyakan main game tapi ada juga yang saya lihat hubungannya baik-baik saja karena dua-duanya memang suka main game apakah hal itu negatif apabila hanya satu pihak dan tidak apa-apa kalau dua-duanya melakukan hal yang sama bagaimana tanggapannya pendeta dan ibu kita harus selalu ingat bahwa yang kita harus hindarkan adalah kecanduan apakah yang disebut kecanduan kalau misalnya seorang melakukan satu tindakan yang mengorbankan akan kegiatan yang regular maka itu akan disebut kecanduan kalau tindakan itu bisa menyebabkan terganggunya kesehatan maka itu adalah sesuatu yang disebut kecanduan misalnya suami suka main game tetapi dia main game sampai jam 12 setengah malam itu tidak cukup memang sama-sama senang tetapi ternyata itu adalah satu hal yang mengganggu kesehatan itu sudah merupakan suatu kecanduan jadi kecanduan harus dihindarkan itu satu poin yang kedua penting juga untuk adanya waktu untuk game bersama-sama itu sangat penting kami sering main game bukan game main di komputer tetapi kami ada apa yang disebut Mexican train main sama-sama main sama-sama kadang-kadang dengan teman dan sebagainya tetapi kita mengetahui akan batasnya jangan main-main terus nanti gak selesai nanti untuk presentasi obsesi hati jadi sebab kita punya banyak kesibukan tetapi kita harus ada waktu untuk santai bersama-sama jadi penting untuk sama-sama disenangi kemudian tidak pernah jangan hindarkan sesuatu harus menghindarkan sesuatu yang bersifat kecanduan mungkin salah satu ini marah oleh sebab sang pasangannya itu selalu sudah kecanduan jadi itu adalah dia mempunyai hak untuk marah tetapi dia harus marah dengan bijaksana i statement ada orang yang bilang saya sangat kecewa loh suami selalu dengan HP aja bukan sama istri jadi istrinya adalah HP dia nyatakan tapi dia bilang dengan i statement sehingga akhirnya suaminya bilang oh betul juga saya siang malam dengan HP istri ngomong cuma sebentar aja jadi seolah-olah istri itu tidak mempunyai nilai yang sama dengan ya sebab sudah kecanduan lah jadi kembali kepada pertanyaan ini ya adalah yang penting apakah sudah melibat kepada kecanduan kalau misalnya kecanduan itu artinya sudah mengambil dari aktivitas yang menjadi prioritas ataupun juga menganggung kepada kesehatan dan sebagainya maka kalau itu terjadi walaupun berdua sama-sama senang itu harus dihindarkan kembali lagi saya ambil beberapa pelajaran kembalinya pentingnya sebuah batasan tadi juga yang bahas love language itu kita perlunya ada batasan ini juga dalam bermain game perlunya ada batasan nah ini gak tahu juga ini jawabannya apakah akan membahas tentang batasan lagi pendeta dan ibu karena pertanyaannya seperti ini terima kasih pak pendeta dan ibu untuk materinya sangat penting buat kami orang-orang muda tadi dijelaskan mungkin kemarin ya ini pertanyaan kemarin soalnya tadi dijelaskan kalau over dalam hal shopping lebih baik putuskan saja nah bagaimana dengan kalau pacar kita ini tidak mau mengeluarkan uang tidak mau mengeluarkan uang atau bisa dibilang pelit dan biasanya kalau lagi dating sekarang ini sepertinya harus cowok yang mengeluarkan uang gimana ini pak pendeta dan ibu silahkan kalau sudah pelit waktu masa pembacaran akan lebih pelit nanti waktu masa perkahwinan tapi kita ada perbedaan antara pelit dengan hemat mungkin juga anda sebagai perempuan mau boros mungkin suka boros tetapi hati calon suami adalah seorang yang lebih menghemat ini masing-masing hal ini biasa dibawa dari keluarga masing-masing dari keluarga masing-masing dan ada kadang-kadang orang tidak tahu bahwa dia pelit dia rasa dia adalah hemat mungkin juga dia tidak terlalu tahu bahwa berpacaran di Indonesia umumnya laki-laki yang membayar cowok yang membayar istilahnya tetapi tetapi kalau di Amerika ataupun di negara barat sering ada yang disebut go dutch go dutch go dutch go dutch itu adalah masing-masing bayar masing-masing bayar kalau orang Indonesia selalu suka untuk membayar jadi kalau orang dengan budaya dari Amerika kemudian berpacaran dengan orang dari Indonesia kemudian dia terbawa dengan budaya dari Amerika mau go dutch go dutch jadi sang pacarnya juga harus bayar nah kita harus dipertimbangkan masalah itu banyak hal jadi mungkin juga bukan pelit tetapi memang hemat atau oleh sebab budayanya demikian jadi untuk itu perlu pengertian mungkin Anda tidak menggunakan Anda malu mungkin untuk katakan kepada dia kamu kok pelit sekali tetapi mungkin Anda menggunakan seorang teman untuk bisa menggunakan artinya temannya untuk menggunakan bertanyaan secara bijaksana eh bagaimana dengan pasaran tadi kemana saja oh ke restoran siapa yang bayar oh saya yang bayar perempuan jadi artinya oh dia yang bayar ya jadi oh kalau di umumnya harus laki-laki yang bayar jadi kadang-kadang pikiran itu harus terbuka dan kalau sehariannya itu memang sudah sifatnya itu adalah pelit kemudian Anda sudah ketahui ini kemudian kira-kira yang menyebabkan dia itu pelit itu adalah sebab apa kadang-kadang oleh sebab dia bijaksana uang itu dia gunakan untuk bayar uang sekolah atau mungkin juga dia lebih suka untuk menolong orang lain daripada untuk makan-makan di restoran jadi banyak sekali variasi yang harus diketahui dan Anda harus kenal dia sebelum Anda mengambil suatu kesimpulan Anda harus mengenal dia ada orang yang memang sangat pelit sekali orang itu pelit kalau misalnya makan sama-sama sesudah sesudah waktu untuk bayar dia lari pergi ke WC dan sebagainya sehingga temannya yang bayar ada orang tuanya yang artinya salon mertua yang bayar itu itu betul-betul pelit betul-betul sangat pelit sekali maka sang pacar ini tidak bisa tahan yang begitu akhirnya putuskan putuskan memang betul-betul pelit jadi harus dilihat apakah memang demikian atau memang dia hemat atau memang dia sedang tidak punya uang dan sebagainya itu kita harus lihat dengan sebaik-baiknya sebelum melatakan seorang itu adalah pelit sebelum ambil keputusan untuk putus saja sebab nanti di rumah tangga pun akan lebih gawat terima kasih pendeta dan ibu pendeta pertanyaan selanjutnya bagaimana cara berdoa yang tepat untuk meminta jodoh karena takut terkesan memaksa gimana tanggapannya pendeta dan ibu kalau kita berdoa apa yang takut jangan terkesan bagaimana cara berdoa yang tepat untuk minta jodoh maksudnya anda berdoa secara pribadi kalau anda berdoa secara pribadi anda bisa katakan apa saja yang anda inginkan itu anda tidak memaksa Tuhan Tuhan mengetahui mana yang terbaik ada orang yang berdoa sampai 7 tahun akhirnya bisa mendapatkan jodohnya ini yang barusan kita yang menikah ibunya berdoa untuk anaknya sampai 7 tahun untuk mendapatkan orang yang tepat akhirnya ketemu langsung tepat seiman dan saling menyayangi dan sebagainya sekarang sudah hamil sudah menikah dengan resmi baik jadi anda bisa katakan apa Tuhan saya merindukan untuk mempunyai seorang teman hidup anda berdoa kadang-kadang Tuhan berikan dengan cepat kadang-kadang Tuhan akan katakan tunggu dulu ada Tuhan yang katakan mungkin untukmu kau akan lebih baik kalau single sebab kau bisa memberikan perhatian yang lebih besar untuk pekerjaan Tuhan atau untuk prinsipnya kita berdoa banyak berdoa bahkan ada tulisan Rono Buat yang mengatakan kita harus berdoa dua kali lipat kalau kita sudah tiba kepada usia untuk menikah kita harus berdoa dua kali lipat jadi kalau biasa satu hari lima kali anda harus berdoa sampai sepuluh kali kalau biasa sepuluh kali berdoa anda sekarang berdoa dua puluh kali jadi tidak usah takut untuk berbicara kepada Tuhan kita kalau bicara seperti ada what a friend we have in Jesus sahabat yang terindah dalam Yesus dimana kita bisa berbicara sebagai pelong aja kita berbicarakan Tuhan saya ini kepengen mempunyai pasangan yang baik tapi saya gak bisa lihat mungkin orangnya tampan tapi hatinya mungkin jelek Tuhan saja yang bisa lihat biarlah Tuhan tunjukkan supaya saya bisa mendapatkan orang yang tepat dan kalau kita berbicara berbicara Tuhan akan mendengarkan Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita apakah kita hidup single apakah kita hidup berkeluarga Tuhan yang tahu dan biar kita serahkan pada Tuhan enak hidup itu kesera-sera whatever will be iya saya pernah dengar tentang satu orang bahwa oh ada yang cocok sama saya katanya jadi saya langsung pergi berdua berlutut dan Tuhan ya pertemukanlah kami ya dan betul apa yang terjadi berapa bulan kemudian diberikan kesempatan untuk bertemu saya dengar itu saya berdua di Cisarua dan gadis itu ada di kota Medan dan akhirnya ada kesempatan untuk ke Medan dan akhirnya saya ketemu dan rupanya dialah yang diduakan itu jadi berdua sebelum bertemu dan itulah istri saya sekarang 7 tahun kemudian 7 tahun kemudian baru kami menikah baik jadi berdoa berdoa penting sekali terima kasih pendeta untuk kejawabannya pendeta waktu kita sudah habis sebenarnya tapi kami penasaran ada satu pertanyaan yang mungkin ini juga penasaran juga ya bagi para pemuda karena ini pertanyaannya datang dari pemirsa nih dan sekalian mungkin nanti pendeta saya bacakan pertanyaan bisa memberikan tanggapan dan juga closing statement dan doa tutup nanti dari pendeta ya pertanyaannya apakah pacar kita boleh dipeluk nah ini ini gimana nih tanggapannya pendeta karena ya tidak muluk-muluk ya kalau dipeluk mungkin orang banyak alasan cuma dipeluk gitu kan tapi mungkin ada tanggapan dari pendeta dan ibu pendeta mungkin dan sekalian closing statement oke kepalukan di Amerika adalah satu hal yang umum hak itu hak ya rasa justru untuk suatu pertemuan artinya untuk kalau saat bertemu ya kita hak kita hak oke jadi peluk tetapi tidak ada satu persan-persan yang jelek disitu ya kemudian saya sebutkan waktu di Belanda biasa orang sun ya itu apa pipi dengan pipi tiga kali ada yang empat kali ya di daerah Perancis disana empat kali ya jadi apa ya sun empat kali jadi itu adalah ya budaya adalah suatu budaya mungkin juga disini kadang-kadang musim dingin ya jadi orang berpeluk ya kemudian untuk suasana di Indonesia bagaimana kalau orang itu bertemu ya mungkin jambat tangan ya kemudian kalau seandainya anda mempunyai kerinduan untuk memeluk ya apakah itu pelukan sebagai suatu hal yang akan memberikan rangsangan kepada nafsu kepada anda atau tidak ya kadang-kadang kita apa ya berpeluk berjalan sambil pegang di bahu mungkin itu satu perkara yang tidak jadi suatu memberikan perangsangan perangsangan tetapi kalau anda sewaktu berpeluk sudah memegang akan bagian tubuh yang bisa memberikan suatu rangsangan maka itu adalah satu hal yang dapat membahayakan jadi anda akhirnya kepengen peluk-peluk terus dan peluk kepada bagian-bagian tertentu yang bisa dan sering sesudah pelukkan juga dengan jamahan dan sebagainya yang justru akan membahayakan ingat itu steps yang sudah kita berikan ya jadi itu hal yang sangat penting baik untuk masalah kesimpulan kembali ingatlah 10 hukum berpacaran kalau tidak mudah dan menyenangkan putuskan berpacaran hanya dengan orang yang ada pertimbangan untuk menikah ya bila pacaran menggunakan alkohol narkotika ataupun obat-obat terlarang putuskan kalau menggunakan kekerasan fisik seks ataupun verbal putuskan dan ingatlah sampai berat hindarkan terlampau jauh dalam hubungan itu itu terlalu arat yang bisa menimbulkan napsu ya 12 langkah ingat 12 langkah tersebut kalau salah satu harus diselamatkan diperbaiki dan dirubah putuskan anda tidak bisa cukup energi untuk menghadapi itu kalau anda cenderung untuk mengontrol kalau misalnya salah satu condong untuk mengontrol menguasai atau mengisolasi anda dari teman-teman atau keluarga putuskan kalau anda rasa sukar untuk berbicara ataupun tidak bisa berkomunikasi maka anda lebih bagus putuskan kalau anda adalah korban dari pelecehan seksual percabulan atau penperkosaan maka anda perlu pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara sedius kemudian ingatlah serahkan kehidupan berpacaran dan seksualitas anda kepada Yesus Kristus baik itulah kesimpulan daripada pelajaran kita marilah kita sama-sama berdoa Bapak dalam surga kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sebab Tuhan memberikan bimbingan yang terbaik untuk rumah tangga supaya rumah tangga yang kami bentuk adalah rumah tangga yang kokoh yang bahagia penuh dengan suka cita dan mendekatkan kami kepada Tuhan biarlah dalam masa berpacaran anak-anak muda kami mendapatkan petunjuk yang terbaik dan melakukan yang terbaik dengan demikian maka kasih sayang itu dapat bertumbuh dimana Yesus sendiri yang akan hadir dalam rumah tangga yang menjadi sumber suka cita Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia berkati kami semua untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan apa saja yang kami buat mohonkan dua ini dalam nama Yesus Juru selamat kami amin amin terima kasih sekali lagi Pak Pendeta dan Ibu untuk materi yang disampaikan sampai jumpa lagi di episode mendatang dengan topik yang tidak kalau menarik betul sekali sampai jumpa bye terima kasih kami tetap mengingatkan kepada para penonton sekalian para pemirsa Obsesi Hati apabila Anda memiliki usulan topik yang menarik tentang pembahasan rumah tangga Anda boleh mengusulkannya langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda baik akhir kata saya Dian Pangendayeng dan partner saya Debbie Ellen Sihaan dan juga kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya di Obsesi Hati obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati